Selamat malam rekan-rekan Ini saya baru terima paket Hari ini saya beli Post Laser Level Serinya GCL 2-15 G Untuk Green Laser Saya beli Seharga Rp 2.969.000 Kita Unboxing saja Sudah dibuka Mungkin diperiksa Sebelum dikirimkan Dapat hardcase Ini kita paca dulu Ya ini Keterangannya Green Laser Jaraknya 15 meter Ini Silang Berikut ada Pointer Atas dan bawah Kemudian Self Leveling 4 derajat Kemudian Selisih Kurang-kurang Kurang-kurang lebih Terima kasih Ini Ini bracket untuk cepit, ini bracket yang ditutupkan untuk magnet ataupun di meja. Target ya, target sasarannya, ini ada magnetnya, coba nih, bisa berdiri atau ditempelkan, ini unitnya, ini dia serinya SL2 15G, ini tombolnya off, on terkunci dengan on tanpa terkunci, harusnya on terkunci ini nanti dia, kalau kita miringkan, kita kunci, dia akan permanen miringnya, harusnya seperti itu, kita cek baterainya, Oh iya, bukan baterainya, ini baterainya, ini baterainya ya, ini untuk pointernya yang atas, yang ini pointer bawah, Ini untuk mulirnya ya, 1.4 dan 5.8, ini yang 1.4 bisa untuk tripod kamera standar. Ini untuk horizontalnya, ini yang verticalnya, kemudian ini tombolnya. Di sini tidak ada buku petunjuk, oh di bawah nih, nah ini dia, ya ini buku petunjuk, kebal sekali ya, lihat kan? Dan dali ada свет, ini, mire, dan si dismantle kata Urouada, selamat menikmati 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 Bisa dilihat garisnya Ya cukup terang ya rekan-rekan Sekarang kita coba untuk mountingnya ini rekan-rekan Mountingnya sendiri kira-kira jaraknya dia bisa jepit sampai 5 Oh lebih ya Sekitar ini disini ada giginya kecil Kurang lebih sekitar 6 mili Kita coba ya jepit dulu Ya seperti ini dekat-dekat Kita kalau mau adjust Kita putar Sesuai yang kita inginkan Targetnya kita tembakan Ya jadi jika ini merupakan rangka plakon Maka kita bisa tahu ketinggiannya sudah sesuai belum plakonnya Jadi kita bisa setel ketinggian rangkanya supaya dia level sesuai yang kita gendakin Kemudian ini titiknya rekan Kelihatan rekan-rekan ya titiknya Ini yang bawahnya Ya itu yang atasnya rekan-rekan ya Kelihatan ya Ya ini gunanya menentukan titik untuk lampu Ya jadi kita bisa ukur titiknya di lantai kemudian kita proyeksikan ke atas Ini saya mountingkan ke bracket tripod ya rekan-rekan Jadi kita Ya seperti ini Ini saya sudah ganti jadi Ball ya Ball bearing ya Jadi ini lebih fleksibel rekan-rekan Jadi bisa diputar kemana saja nih Seperti ini Ya jadi ini Kita kalau taruh di bracket Di tripod Akan seperti ini Sinarnya terlihat jelas ya rekan-rekan Jika posisi indoor ini Dengan panjangnya 17 meter rekan-rekan Ya jika indoor 17 meter Dia masih jelas Ini kalau kita tempekan dinding Dengar-dengar Ya garis hijaunya masih ada Dan pointernya masih terlihat jelas ya rekan-rekan Tingginya kurang lebih Ya 6,4 meter Masernya masih terlihat jelas ya rekan-rekan Sebelum kita coba ke outdoor Saya jelaskan dulu ya materialnya dulu Ya jadi ini semua rata-rata yang warna birunya adalah plastik Covernya ini plastik Ya tapi namun ini rubber ya karet Demikian juga Samping-sampingnya ini karet semua Ya saya rasa Agar Dan ini agak lebih nonjol ya Dibandingkan Ya dibandingkan dengan permukaan kacanya Ini juga sedikit lebih nonjol Dibanding permukaan kacanya Supaya kalau terangkuk Tidak langsung kena kacanya Ya supaya Menghindari risiko pecah Demikian juga yang sisi atas nih Lebih menonjol Daripada kacanya Yang dibawah juga sama Ya ini plastiknya lebih nonjol Dan ini Kacanya agak miring Miring sedikit Ininya berupa karet Ya ini ada karetnya Nah hitam ini Supaya kalau diletakkan langsung di meja Tidak menggores permukaan Saya rasa Satu hal lagi untuk desainnya Ini stiker hijau Ini menandakan bahwa dia Sinar hijau Kemudian dia di model Dirus sedikit Ya miring Seperti tadi Rekansiasikan Meskipun kita letakkan dia Menempat ke dinding ya Tetapi Kita masih bisa melihat Sinar hijaunya Di dinding tersebut Untuk pengujian otor Saya lakukan di dua kondisi Yang pertama Kalau kita cek Di daerah yang terjena bayang-bayang Yang kedua Daerah yang terjena Sinar matahari langsung Hasilnya dapat dilihat Bahwa Dengan posisi yang di daerah bayang-bayang Kita masih dapat melihat Lasernya Sampai dengan 5 meter Namun memang di foto Tidak bisa serbakan Karena Tidak tertangkap oleh kamera Jika pakai kartu target Lasernya sendiri masih terlihat Sampai jarak 7,5 meter Hal yang berbeda terjadi Jika objeknya terkena Sinar matahari langsung Dalam jarak 2,5 meter pun Sudah susah dilihat oleh mata Dan dengan kartu target Hanya dapat dilihat Sampai maksimal 5 meter Jadi idealnya Untuk outdoor Kita perlu Yang dibilang receiver Jadi penerima sinyal Namun sayangnya Di spesifikasi GCL 2 Strip 15G ini Tidak dicantumkan Adanya receiver yang Compatible Sebenarnya Bos sendiri punya Seri LR7 Namun Di spesifikasi LR7 pun Tidak tercantum Bahwa Sinar Laser level ini Dapat Dibaca oleh LR7 nya Jadi Sementara ini Bisa dibilang Bahwa Dia tidak mempunyai Receiver Yang compatible Kemudian Saya udah cek juga Laser level ini Mempunyai Lebar Sudut Untuk Horizontalnya sendiri 152 derajat Sedangkan Verticalnya Ke atas Kalau ke atas 98 derajat Dari titik 0 Sedangkan Jika dia turun ke bawahnya 25 derajat Tebal garisnya pun Untuk jarak 5 meter Sekitar 2 milimeter Namun pada jarak 15 meter Dia hampir Mencapai 3 milimeter Untuk kesimpulannya Bos yang seri ini Yang GCL 2015 Profesional ini Ada beberapa Kelebihan Yang pertama Yang saya suka dari dia Adalah Ini menggunakan Baterai Saya Lebih suka Menggunakan Baterai Meskipun Pada saat dia Posisi 3 sensornya Bekerja Semua Baterai Hanya tahan Kurang lebih 6 jam Sedangkan Kalau sampai 22 jam Jika kita Hanya menggunakan Pointer Saja Jadi Antara 6 sampai 22 jam Memang Agak boros Tetapi Saya tidak Mau Menggunakan Baterai Charge Kalau kita Pake yang Rechargeable Kita harus Invest lagi Untuk Baterainya Dan dia Semakin Punya umur Semakin Menurun Kemampuannya Dengan ini Kita hanya perlu Ganti saja Itu yang pertama Yang kedua Saya senang Dengan paket Pembeliannya Meliputin 2 bracket Meskipun Bracketnya Ini tidak bisa Dipasangkan Ke tripod Tetapi Untuk Dipasang Ke Dinding Atau Ke tiang Dia dapat Swifol Sehingga Kemampuannya Lebih dari 152 derajat Untuk Horizontalnya Dengan Agak ini Dan Berkait Cepuannya Ini Juga Saya Rasa Sangat Berguna Karena Kita dapat Cepitkan Material-material Jadi Secara Umum Saya Puas Dengan Paket Pembelian Yang Selanjutnya Adalah Untuk Penggunaannya Sendiri Indoor Selama Ini Dari Masalah Udah Dicoba Sampai 17 Meter Sinarnya Masih Terlihat Jelas Meskipun Mulai Agak Memudar Tetapi Dari Segi Kekurangannya Yang Pertama Itu Dia Tidak Ada Receiver Yang Kompetitor Jadi Saya Belum Tahu Jika Rekan Ada Yang Punya Info Harap Dilih Di Komentar Yang Kedua Menurut Saya Kekurangannya Masalah Packaging Jadi Saya Kurang Cocok Dengan Adanya Plastik Seperti Ini Lebih Baik Harusnya Berupa Foam Cut Out Foam Sehingga Alatnya Lebih Aman Terhadap Benturan Jika Rekan Rekan Ada Pengalaman Lain Penggunaan Laser Level Ini Silahkan Tulis Di Komentar Supaya Kita Dapat Belajar Bersama Terima Kasih Rekan Rekan